Halo agan-agan, ketemu lagi di channel Youtube Eje Toys Jadi video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang gamepad, joystick, dan battle dock yang bisa agan pakai di iOS 14 Dalam hal ini, iOS yang akan kita pakai itu adalah iOS 14.3 Di video tersebut saat mengetesan, kami menemukan bahwa yang bisa berfungsi dengan baik dan normal itu adalah FlyDigi WAPS 2 Di video tersebut, kami juga melakukan gaming test tidak hanya di game PUBG, tapi juga bermacam-macam game lainnya seperti Call of Duty Mobile, Mobile Legends, LOL World Rift, sampai Game Scene Impact Kalau agan tertarik, ingin tahu ketika kami ngetes FlyDigi WAPS 2 agan bisa cek video tersebut nanti linknya bakal saya taruh di pojok kanan atas atau agan bisa cek linknya nanti bakal saya taruh juga di deskripsi Namun sebenarnya, selain FlyDigi WAPS 2 ini ada gamepad lain yang juga direquest oleh followers Eje Toys dan ketika pengetesan pertama ternyata hasilnya error Jadi gamepad apakah tersebut? Gamepad itu adalah GameSir G6 Jadi di sini saya sudah mencoba pakai GameSir G6 dan di sini firmware-nya juga sudah saya update ke versi yang terbaru yaitu versi 1.25 Nah, kita sudah masuk di dalam game PUBG Mobile-nya kita lihat apakah bisa atau enggak jadi di sini akan bisa lihat nah, jalan ketika saya gerakkan analog, malah kameranya yang bergerak jadi karakternya nggak bergerak, tapi kameranya bergerak nah, tapi kalau saya tekan R1 memang bisa dipakai untuk pukul kayak gini ini memang bisa lalu untuk L1, lompatnya tadi kita atur lompat, nggak bisa nah, kita coba ambil senjata ya tadi kan kita set A dan B di senjata jadi B nah, ketika saya tekan B, malah berubah jadi map tekan A juga sama, malah berubah jadi map nah, potongan video yang agak lihat barusan itu sebenarnya ingin kami masukkan ke video sebelumnya untuk nunjukin kalau GameSir G6 itu nggak bisa dipakai tetapi karena kami masih penasaran akhirnya potongan tersebut kami cut dari video sebelumnya dan kami putuskan untuk uji coba sekali lagi dan ternyata setelah sedikit utak-atik di sana-sini akhirnya GameSir G6 ini jadi bisa kami pakai di iPhone XR dengan iOS 14.3 jadi seperti yang kalian bisa lihat ini bisa dipakai dengan lancar banget kita coba ambil senjata untuk nyobain ya ke tombol-tombol yang udah kita mapping di GameSir G6 ini bisa kita ambil M249 dan Mini nah, jadi disini sudah saya mapping supaya tekan L2 itu supaya open scope kita coba lihat apakah bisa langsung open scope dan ternyata bisa dan ini untuk R1-nya untuk nembak nah, kayak gini lalu untuk tukar senjata kita bisa pakai B nah, karena ini Mini dia cuma single maka kalau kita tahan dia cuma nembak sekali ya oke, kita coba yang lain disini kita tombol yang lain itu yang sudah saya mapping adalah L1 jadi L1 itu saya pakai untuk lompat nah, kayak gini nah, jadi sudah di mapping semuanya jadi bisa berpakai dengan lancar banget bisa dipakai dengan enak banget jadi sekarang sudah ada 2 gamepad yang bisa akan dipakai di iOS 14.3 pertama adalah Fly DigiWaps 2 dan yang kedua adalah GameSir G6 ini lalu apakah GameSir G6 ini hanya bisa dipakai di PUBG Mobile? mari kita cobain juga game-game yang lain selamat menikmati namun disini ada 2 kekurangan dari GameSir G6 ini yang saya temukan dari pengujian saya yang kedua ini pertama adalah kalau agan mau main Call of Duty Mobile itu entah kenapa enggak bisa jadi seperti yang bisa lihat disini sudah ada pilihannya Call of Duty Mobile tapi ketika saya tekan Config dan saya tekan Save and Start ini karena saya sudah bikin mappingnya tapi disini akan keluar tulisan fail to start the game please go to the App Store to install first jadi seolah-olah disini aplikasi GameSirnya itu enggak bisa mengenali Call of Duty Mobile yang ada di HP saya jadi mungkin saja ada beberapa versi Call of Duty Mobile dan versi yang ada di aplikasi GameSir ini adalah versi yang bukan kita mainkan di Indonesia disini saya sudah coba tekan Add Game dimana disini saya coba tambahkan sendiri saya coba cari Call of Duty tapi yang keluar tetap Call of Duty Mobile yang tadi sudah tulisannya edit saya coba ganti pakai CODM nah sama juga enggak ada cuma ada CODM, COD jadi yang ini adalah yang tadi yang sudah kita add ke dalam gamenya yang pertama tadi lalu kekurangan kedua dari aplikasi GameSir untuk GameSir G6 ini adalah jadi contohnya adalah ketika saya mau pakai main di Mobile Legends jadi saya tekan Config saya tekan Modify disini akan bisa lihat kalau tombol-tombolnya itu sudah di mapping jadi ada Analog, ada X, ada A, ada B lalu ada L1, L2, Y, C, dan Z disini ada satu tombol yang enggak ada apakah agak tahu itu apa? ya benar jadi tombolnya adalah tombol R1 jadi entah kenapa jadi misalnya saya tekan Adjust saya tambahkan R1 seperti ini lalu saya akan tekan Test kita akan lihat tombol-tombolnya jadi Analognya itu bisa nah agak bisa lihat Analognya itu bisa dikenali X itu juga bisa A juga bisa B juga bisa lalu ada L1, L2, C, Z, dan Y jadi meskipun enggak keluar pas-pasan disini tapi dia bisa keluar inputannya tetapi kalau kita tekan R1 agak bisa lihat dia sama sekali tidak merespon jadi saya merasa kalau tombol R1 ini bisa kita gunakan hanya kalau kita drag ke posisi paling kiri atas jadi kalau selain di posisi paling kiri atas misalnya kita taruh disini kita enggak akan bisa pakai tombol R1-nya jadi itulah dua kekurangan dari GameSir G6 ini yang saya temukan di pengujian saya kedua tapi nanti kalau misalnya saya ketemukan lagi ada kekurangannya saya bakal tambahkan infonya itu mungkin nanti di Instagramnya oke agak-agak jadi itulah tadi gameplay kita main game di iPhone XR dengan iOS 14.3 dan seperti bisa agak lihat ternyata bukan hanya Fly DigiWaps 2 aja yang bisa agak pakai di iOS 14.3 tetapi ternyata GameSir G6 itu juga bisa kelebihan dari GameSir G6 ini adalah dia sudah punya tombol R1 dan secara bentuk itu posisinya mungkin lebih nyaman bagi agak-agak dibanding kalau agak pakai Fly DigiWaps 2 yang cuma ada sebelah aja jadi demikianlah video kita kali ini bagi agak-agak yang sudah punya GameSir G6 dan pengen tahu cara pakainya di iPhone dengan iOS 14.3 agak bisa langsung follow dan DM kita di Instagram at ajtoys.id nanti bakal kita kirimkan tutorialnya namun sebelumnya kami mohon maaf tutorial ini khusus untuk customer Ajtoys aja jadi kalau bukan customer Ajtoys mohon maaf kami belum bisa kasih tutorialnya lalu bagi agak-agak yang pengen order game Sir G6 ini agak bisa order langsung melalui link yang bakal saya sertakan di deskripsi juga akhir kata ajtoys menurut diri kita ketemu lagi di video-video berikutnya sampai jumpa